Assalamu'alaikum yaib, mau tanya Ada salah satu habaib berkata bahwa keturunan wali Songwa itu tidak ada Apakah benar? Mohon penjelasannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wali Songwa itu jumlahnya Songwa, Songwa maksudnya sembilan Wali Songwa, Wali sembilan Wali sembilan itu kan duanya Enggak mungkin dari sembilan itu mandul semua Pasti banyak yang punya keturunan Berhubung kami itu dari Bani Kudus Aku ngomong ke masalah tentang Sunan Kudus saja Sunan Kudus itu pun menikah lebih dari satu kali Istri yang pertama Demi Rahil Itu punya anak namanya Amir Hasan Atau terkenalnya disebut Panembahan Kudus Dia juga bertukur turunan terus laki maupun perempuan Nah itu yang dari istri yang pertama Dari itu yang anak-anak yang terkenal maksudnya Mungkin anaknya jumlahnya berapa saya enggak begitu tahu Mungkin tergantung dari bandingnya masing-masing Punya catatan sil silah dari bandingnya masing-masing Dari istri yang kedua Dewi pecat tanda terung Nah itu punya anak gelapan Nyaging pembanyu perempuan itu Panembahan Palembang laki-laki Panembahan Makaos laki-laki Panembahan Kodi laki-laki Panembahan Karimun laki-laki Panembahan Joko laki-laki Ratu Pak Kujo perempuan Ratu Proto Binabar atau Proto Binalar Itu perempuan Nah yang dikatakan bernasak Itu biasanya bin 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 Sampai ke Sunan Kudus Kan begitu Nah yang laki-laki tadi itu Ada Amir Hasan atau Panembahan Kudus Terus Panembahan Palembang Panembahan Makaos Panembahan Kodi Panembahan Karimun Panembahan Joko Di antara laki-laki tadi Yang tidak punya anak Panembahan Joko Karena Panembahan Joko itu Waktu kecil sudah meninggal dunia Jadi belum pernah menikah Yang lain laki-laki ya punya istri Punya anak Turun-temurun laki-laki Sampai perempuan sampai sekarang Sampai sekarang ini yang dikenal Yang sudah ada di Kudus Itu keturunan Panembahan Makaos Dan keturunan Panembahan Palembang Yang makamnya di Makam Sunan Kudus Itu berketurunan sampai sekarang Dan begitu Kalau yang untuk Panembahan Kudus Atau disebut Amir Hasan tadi Itu punya keturunan Tapi banyak yang di luar kota Atau luar Jawa Atau di luar negeri Bisa saja Termasuk keturunan dari Panembahan Kodi Dan Panembahan Karimun Itu keturunannya dimana-amanya Saya tidak tahu Yang data yang ada di Kudus Yang kami ketahui itu Dua yang terkenal Keturunan Panembahan Makaos Dan Panembahan Palembang Hanya itu saja Yang makamnya Panembahan Makaos Dan Panembahan Palembang Di sekitar Sunan Kudus Dan istrinya Sunan Kudus Ada berapa Juga saya tidak tahu Karena Baninya masing-masing Dia mencatat Tani Bani Masing Bani Palembang Mengurus tentang Bani Palembang Bani Makos Bani Makos Bani Panembahan Kodi Ya gitu Panembahan Karimun Ya gitu Termasuk Bani Amir Hasan Atau Sunan Kudus Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa